Dewan Pimpinan Daerah Perindro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara akhirnya menyatakan sikap mendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota kendari nomor urut 2, Adryat Madwi Putra, Sulkar Nain. Rekomendasi dukungan ini diberikan langsung oleh Ketua DPD Perindro Kendari kepada Paslo nomor urut 2. Setelah melalui proses tahapan seleksi yang panjang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia akhirnya mengeluarkan rekomendasi dukungan terhadap calon kepala daerah yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketua DPD Partai Perindro, Kota Kendari menyerahkan langsung surat rekomendasi dukungan terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota kendari nomor urut 2, Adryat Madwi Putra, Sulkar Nain, di kantor DPW Perindro, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan tulang keputusan hadir pleno, ada persamaan visi yang dimana Partai Perindro menyebutkan pada pengembangan ekonomi. Ini kami mendapatkan berita baik karena secara kelembangan, Partai Perindro telah diberikan rekomendasi dan dukungannya. Kekuatan basis masa Partai Perindro diharapkan mampu membawa pasangan Adryat Madan Sulkar Nain untuk memenangkan pilkada Kota Kendari 2017. Saat ini Partai Perindro Kota Kendari sudah memiliki pengurus hingga di tingkat kelurahan dengan jumlah personil sebanyak 300 orang. Partai Perindro juga sudah mengeluarkan kartu anggota bagi 4.500 orang anggota Partai Perindro Kota Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Ramad Buhari, MS Media melaporkan.